Kasus Jessica, Jessica, racun Sianida, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, artinya harus ada bukti telak. Publik kembali dibuat bertanya-tanya mengenai kasus pembunuhan kopi Sianida yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso di penjara. Kasus ini kembali menjuat ke publik setelah film dokumenternya ditayangkan oleh Netflix sejak 28 September 2023 lalu. Pengacara konang Hotman Paris, Wattapia pun menawarkan solusi untuk mengeluarkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris sampai Rabu 4 Oktober 2023 secara khusus mengunggah sedikitnya 5 video yang berisi komentar terhadap kasus pembunuhan wayang Mirna Salehin. Dalam kasus pembunuhan yang diduga terjadi di sebuah kafe di Jakarta Poso tersebut, Majel Saki memfondis Jessica Pidana 20 tahun penjara. Melalui sebuah video, Hotman Paris tetap yang memberikan solusi untuk membebaskan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Bagaimana cara menyelamatkan Jessica yang difondis bersalah atas perbuatan yang belum tentu bersalah? Karena tingkat keputusannya sudah peninjauan kembali, sudah tidak bisa diubat lagi, hujar Hotman Paris. Sebagai pengacara yang sudah belasan tahun berkarir, Hotman Paris tidak kurang akal. Caranya adalah kalau pemimpin negeri ini sepun dapat dengan saya, jangan hukum seorang yang belum pasti terbukti bersalah. Caranya adalah cuma satu, tapi pastikan dulu Jessica akan diampuni, kat Hotman Paris. Menurut Hotman, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, satu-satunya cara agar Jessica bebas dari penjara adalah mengajukan gerasi kepada Presiden Jokowi-Dodo al-Jokowi. Tetapi katanya sebelum gerasi diajukan, sebaiknya perlu dilakukan peningkatan sehingga bisa mengetahui bahwa Presiden akan mengabulkan gerasi tersebut. Minta Jessica ajukan gerasi ke Presiden, tapi betul dengan catatan, di belakang layar sudah ada komitmen gerasinya tersebut akan dikabulkan, tutur Hotman. Lobi-lobi perlu dilakukan terlebih dahulu agar tidak justru terjadi blunder buat Jessica. Karena apa? Gerasi artinya mengakui perbuatan. Kalau sampai Jessica permohonan gerasi yang ditolak, maka semakin blunder sebagai Jessica. Karena gerasi itu artinya mengakui perbuatan, katanya. Blunder yang dibaksud di sini artinya adalah sudah mengakui bersalah dan mengajukan gerasi tapi ditolak Presiden. Menurut Hotman, saat ini satu-satunya jalan untuk membebaskan Jessica secara hukum hanya mengajukan gerasi. Sudah tidak ada PK di atas PK, PK tidak bisa dua kali. Satu-satunya jalan gerasi dari Presiden, tapi dengan satu catatan bahwa Bapak Presiden akan dikabulkan gerasi jika nantinya diajukan oleh Jessica ujarnya. Presiden Indonesia saat ini adalah Jokowi-Dodo oleh Jokowi. Artinya jika gerasi diajukan saat ini, maka Presidennya dimaksud tentunya Presiden Jokowi. Dalam video sebelumnya, Hotman Paris juga menyinggung tidak adanya dua alat bukti dalam kasus kematian Birna. Meski demikian, Jessica telah dicatuhkan vonis. Dalam kasus Jessica, bukti telak itu tidak ada. Saya tidak tahu kesalahan siapa ini. Apakah tim pengacara atau tidak, saya tidak tahu papan Hotman. Seperti diketahui Jessica didampingi oleh pengacara Otto Hasibwan dan kawan-kawan.